Kenapa harus malu? Bukankah kita berdua sudah menjadi suami istri? Tanyalah Brian, kau tidak usah memancingku, cepat mundur, atau aku yang akan menyerangmu terlebih dulu. Cetus Naurin, ayo seranglah, jawablah Brian. Hih, kau ini, aku akan terlambat pergi ke sekolah, minggirlah. Cetus Naurin, seraya mendorong tubuhlah Brian. Dengan cepat, Labrian meraih pinggang ramping Naurin, membawanya lebih dekat dan memeluknya dengan erat. Aku benar-benar ingin mencumbuhmu, kau yakin tidak mau, ujar Labrian dengan nafas yang sedikit memburu. Tapi, belum sempat melanjutkan sebuah ciuman mendarat sempurna di bibir Naurin. Kali ini, Naurin merasakan ciuman yang berbeda. Labrian merauh bibir tipis Naurin dengan gairah yang memunca, membuat Naurin pasrah atas apa yang sedang dilakukan Labrian padanya. Jangan membuat tanda di leherku. Ujar lirih, Naurin saat merasakan bibir Labrian sudah berada pada leher jenjangnya. Labrian menghentikan aktivitasnya. Menatap wajah Naurin. Lalu, di mana aku harus membuat tanda itu? Tanya Labrian dengan tatapan sedikit sayu. Bolehkah di sini? Labrian menunjuk dada Naurin yang setengah terbuka. Naurin menganggu dengan wajah memerah. Dengan cepat, Labrian melakukan aktivitasnya, membenamkan wajahnya pada dada Naurin. Menyesap dan meninggalkan beberapa tanda cintanya di sana. Sementara tanpa sadar, tangan Labrian mulai merabah pengait bra Naurin di belakang. Saat hendak melepasnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari depan. Kau yang membukanya. Perintah Naurin mendorong tubuh Labrian menjauhinya. Sial. Pegik Labrian berjalan menghampiri sumber suara. Bergegas, Naurin memakai seragamnya dengan cepat. Ada apa? Teriak Labrian saat membuka pintu kamarnya. Maaf, Tuhan. Apa nyonya muda berangkat sekolah? Sepertinya sebentar lagi akan terlambat. Jawab Danto dengan ekspresi ketakutnya. Aku berangkat pengawal Danto. Teriak Naurin berlari menghampirinya. Aku berangkat ke sekolah dulu. Bye. Ucap Naurin seraya mengecup pipi Labrian dan berlari menuruni tangga. Permisi, Tuhan. Ucap Danto menyusul Naurin di sana. Labrian melihat adiknya di bawah sana yang sudah tegak berdiri menantang. Sabar ya, nak. Ini ujian. Gumamnya memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara Naurin sudah berlalu meninggalkan mansion. Kenapa tadi wajah Tuhan Labrian sangat marah pada saya, nyonya? Biasanya tidak seperti itu. Tanya Danto. Mungkin kau sudah mengganggunya. Jawab Naurin menyuginkan sedikit senyuman. Tidak butuh waktu lama, mobil pun sudah terparkir di depan gerbang sekolah. Pengawal Danto, nanti pulang sekolah kau harus menjeputku dengan cepat dan mengantarkanku ke rumah Sabrina. Perintah Naurin. Baik, nyonya. Jawab Danto. Naurin pun berjalan memasuki sekolah setelah turun dari mobilnya. Saat Danto akan pergi, tidak sengaja dia melihat dua orang menggunakan pakaian serba hitam melewatinya. Kedua mata orang itu terus menatap ke arah Naurin di sana dan mencurigakan. Siapa mereka? Apa mereka tadi mengikutiku dari belakang? Heish, kenapa aku tidak menyadarinya? Pekik Danto melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Mengikuti mobil hitam tadi dari belakang. Sepertinya pengawal itu sudah menyadari kalau kita sempat mengikutinya. Ayo potong jalan dengan cepat agar dia kehilangan jejak kita. Perintah salah satu orang tersebut. Baik. Mereka pun melakukannya dengan cepat. Sampai akhirnya Danto kehilangan jejak mereka. Kurang ajar. Dia tahu kalau aku mengikutinya. Sepertinya nyonya muda dalam bahaya. Ucap Danto memutar balik mobilnya ke arah sekolah. Untuk terus memantau Naurin meskipun dari jauh. Waktu terus berjalan. Naurin terlihat keluar dari gerbang sekolahnya. Dengan cepat Danto menghampiri dan membukakan pintu mobilnya. Kita ke rumah Sabrina. Perintah Naurin. Baik nyonya. Jawab Danto seraya melajukan mobilnya meninggalkan tempat tersebut. Tidak butuh waktu lama mereka telah sampai di depan rumah Sabrina. Danto melihat mobil tadi pagi dengan plat yang sama. Kenapa mobilnya ada di sini? Batin Danto. Naurin turun dan langsung masuk ke dalam rumah itu. Dikuti oleh Danto di belakangnya. Sabrina teriak Naurin kalah melihat temannya jatuh tersipu di depan kedua orang berbadan besar di sana. Ayo bangun. Perintah Naurin membantu Sabrina berdiri. Namun Sabrina hanya terisak tak mengatakan apapun. Apa yang terjadi di sini? Tanya Naurin menatap tajam ke arah dua orang itu. Kedatanganku ke sini untuk menagi hutang ayahnya. Sampai mati pun belum juga dilunasinya. Teriak salah satunya. Aku akan membayar semua hutangnya. Kau katakan saja berapa? Jawab Naurin mendudukkan Sabrina di sofa ruang tamu. 15 miliar. Cepatlah bayar. Balasnya. Pengawal Danto kirimkan uangnya pada mereka. Cepat. Kau katakan saja nomor rekeningmu. Ujar Naurin. Baik nyonya. Jawab Danto. Setelah transaksi selesai, kedua orang itu pun pergi dengan tatapan tajam ke arah Danto. Begitupun sebaliknya. Terima kasih Naurin. Ucap Sabrina memeluk Naurin di sampingnya. Iya, tidak apa. Jawab Naurin. Setelah tenang, Sabrina menceritakan semuanya pada Naurin. Kalau sebenarnya Sabrina tidak tahu menau tentang pekerjaan ayahnya. Bahkan hutangnya sekalipun. Kenapa kau tidak menanyakannya? Kau berhak tahu tentang semua yang ayahmu lakukan. Ujar Naurin. Aku tidak berani. Karena ayah selalu memarahiku saat aku menanyakannya. Jawab Sabrina. Ya sudah, yang penting kau tidak ada urusan dengan penagih hutang kasar tadi. Ucap Naurin. Aku berhutang padamu, Naurin. Bagaimana bisa aku mengembalikan uang sebanyak itu padamu? Balas Sabrina. Tidak usah kau kembalikan. Semua itu untukmu. Jawab Naurin. Apa kau serius? Tanya Sabrina mengulang. Hmm-hmm. Jawab Naurin. Kau baik sekali, Naurin. Aku sangat berterima kasih sudah diberikan teman sebaik dirimu. Ucap Sabrina memeluk Naurin kembali. Oh iya. Aku ingin pergi ke pemakaman kedua orang tuamu. Apa boleh? Tanya Naurin. Boleh sekali. Ayo. Ajak Sabrina. Mereka hanya berjalan kaki sampai di pemakaman. Di sana Naurin menebarkan bunga yang dibawanya. Om, Tante, semoga kalian tenang di sana ya. Aku selalu mendoakan kalian dari sini. Ucap Naurin. Tiba-tiba ponsel Naurin berdering mendapatkan satu panggilan dari Labrayen. Halo? Sapa Naurin? Sudah jam segini. Kau belum juga pulang? Jawab Labrayen di dalam telpon. Iya, aku akan segera pulang. Kau sangat kangen denganku ya. Ledek Naurin. Iya, aku kangen padamu. Dan cepatlah pulang. Aku ada sesuatu untukmu. Jawab Labrayen. Apa itu? Kau membuatku penasaran aja. Belas Naurin. Makanya. Ayo pulang. Aku tunggu di kamar ya. Ujar Labrayen. Seraya mematikan telponnya. Naurin menoleh ke arah Sabrina dengan meringis kuda. Aku tahu itu dari suamimu. Pulanglah. Aku tidak apa-apa. Ucap Sabrina. Besok kita bertemu di sekolah ya. Kau harus berangkat. Aku sendirian tuh di kelas. Pinta Naurin. Siap. Jawab Sabrina. Naurin pun langsung pulang bersama Danto. Akhirnya sampai juga. Ujar Naurin keluar dari mobilnya yang sudah terparkir di depan mansion. Nyonya. Terima kasih. Naurin. Naurin. Labrayen menarik. ayahnya. dengan nominal yang besar. Sabrina. salah tingkat. Naurin. Tanya Naurin. Naurin. Kau hanya mengikuti apa yang aku suruh. Ayo. Ayo. Ajaklah Brian. Eh tunggu. Kau kan tadi bilang nanti malam. Ini masih sore. Jawab Naurin. Tidak apa. Sekarang aja. Jawab Labrayen kembali menarik tangan Naurin membawanya naik ke atas. Danto. Pastikan tidak ada yang menggangguku malam ini. Perintahlah Brian lewat telepon yang tersambung. Baik Tuhan. Jawab Danto. Jangan-jangan Gumam dan Tau dengan senyum nakal di bibirnya. Sore itu tepat pukul 17 lewat 15. Labrayen mengempaskan tubuh Naurin di atas kasur miliknya. Mengungkung Naurin di bawah sana dengan kedua mata yang saling menatap satu sama lain. Apakah gugup? Tanyalah Brian dengan nafas. Mendengar nafas Naurin yang tidak teratur. Sedikit. Jawab Naurin dengan singkat. Tidak apa. Karena kau baru pertama kali melakukannya. Jawab Labrayen. Memangnya kau sudah berapa kali? Tanya Naurin. Aku juga belum pernah melakukan ini sebelumnya. Tapi bukan berarti aku tidak bisa melakukannya. Jawab Labrayen. Tapi. Belum sempat melanjutkan. Ciuman kilat Labrayen sudah mendarat di bibir Naurin dengan cepat. Kau banyak bertanya. Cintus Labrayen kembali melakukan aksinya. Mata Naurin mulai terpejam. Merasakan sensasi lumatan bibir Labrayen yang begitu nikmat. Pangutan mereka tidak terlepas cukup lama. Hingga Naurin menghentikannya karena sedikit sulit untuk bernafas. Aku butuh oksigen. Ucap Naurin menghirup udara dengan cepat. Sementara Labrayen sudah membuka kemeja yang melekat di tubuhnya. Tuh Naurin terbelalak melihat Labrayen berkelanjang dada di depannya. Memandang tubuh kekar Labrayen membuat Naurin tidak berkedip sama sekali. Kenapa? Apa kau menyukai tubuhku? Tanya Labrayen dengan nakal. Iya, jawab Naurin tanpa sadar. Labrayen tersenyum dan melakukan ciumannya kembali pada bibir tipis mengembaskan itu. Jari jemari Labrayen sudah membuka satu persatu kancing seragam Naurin. Hingga memperlihatkan bra yang dilihatnya pagi tadi. Bersama dengan tanda merah di sana. Aku malu, ucap Naurin yang baru saja melepaskan pangutannya. Tidak apa, jawab Labrayen seraya melepaskan sedagam itu. Melemparkannya dengan asal di atas lantai. Bahkan keduanya hanya menggunakan pakaian dalam sekarang. Labrayen kembali mencumbu Naurin. Keluarlah suara-suara merdu dari Naurin yang tidak pernah didengar oleh Labrayen sebelumnya. Gejolak gairah Labrayen sudah tidak bisa dibendung lagi saat melihat tubuh indah Naurin tanpa sehelai benang pun di sana. Labrayen beranjak dari kasurnya. Berjalan berdekati meja, membuka alat kontrasepsi dan menggunakannya. Kalau kau tidak nyaman, katakan saja. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ucap Labrayen yang kini sudah berada di atas tubuh Naurin. Jawab Naurin dengan mata sayu. Labrayen mulai mencobanya. Awalnya memang sangat susah. Bahkan harus berulang kali untuk bisa menebus bagian inti dari Naurin. Apalagi melihat Naurin yang meringis menahan sakit. Apa aku berhenti saja? Tanyalah Brian. Jangan. Aku tidak apa-apa. Lakukanlah. Jawab Naurin dengan nafas yang sudah memburu. Dengan sedikit memaksa, akhirnya Labrayen sudah berhasil membenamkan miliknya di dalam sana. Naurin terus mengeluarkan suara-suara lembut itu. Membuat Labrayen tidak tahan lagi untuk melancarkan aksinya. Suara desahan keduanya mengisi ruangan sore itu. Bahkan kasut yang mereka gunakan bergerak sesuai hentakan yang dilakukan oleh Labrayen. Hampir satu jam berlalu. Kini keduanya sudah terbaring lemah dengan selimut yang menutupi setengah badannya. Suara nafas mereka saling bersautan dengan keringat yang membasahi setiap sisi tubuhnya. Labrayen menarik tubuh Naurin ke dalam pelukannya mengecup keningnya. Apa kau tidur? Tanyalah Labrayen melihat kedua mata Naurin yang terpejam. Hmm, aku ingin tidur sebentar. Aku lelah. Jawab Naurin dengan nada lirih. Baiklah, ayo tidur. Jawab Labrayen mengelus lembut rambut Naurin. Tibalah malam hari. Naurin yang baru saja terbangun melihat di sekelilingnya kosong. Tidak ada Labrayen di sana. Kenapa dia selalu seperti ini? Kebiasaan sekali. Ujar Naurin beranjak duduk. Au. Teriak Naurin merasakan sakit di daerah indinya. Kenapa sakit sekali sih? Naurin berjalan menuju kamar mandi dengan tubuh telanjangnya. Saat masuk, Naurin kaget melihat Labrayen sudah berada di dalam bathtub. Dengan cepat, Naurin menutupi tubuhnya dengan handuk di sana. Apa yang kau tutupi itu? Aku bahkan sudah melihat dan merasakannya. Ujar Labrayen meneguk minuman bersoda di sampingnya. Benar juga. Kenapa aku sangat bodoh? Batin Naurin. Labrayen tersenyum dan menghampiri Naurin dengan tubuh telanjang yang sama. Kedua mata Naurin membulat ketika melihat sesuatu di bawah sana yang berdiri tegak menantang mendekatinya. Dengan cepat, Naurin berbalik membelakanginya. Kenapa kau tidak mau melihatku? Ujar Labrayen memeluknya dari belakang. Terima kasih telah menonton!